Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dea Pucaloka Saya dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2018 Dwin Raden Pata Palembang Dimana video ini disusun guna Memenuhi mata kuliah praktik pembelajaran di perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya Baiklah pertama sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Kita membaca doa mulai Berdoa selesai Baiklah ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini Hari ini kita akan mempelajari sistem ekresi pada manusia Baiklah anak-anak ibu ada satu video tentang materi sistem ekresi pada manusia Silahkan kalian tonton dan disimak Setelah ini ibu akan memberi pertanyaan tentang materi tersebut Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh Dalam mempelajari materi sistem ekresi pada manusia Di antaranya yaitu Untuk memahami Apa itu sistem ekresi pada manusia Selain itu Kita juga dapat memahami Alat-alat ekresi pada manusia Serta mengetahui bagian-bagian Dan memahami fungsi serta kegunaan Alat-alat ekresi pada manusia Selain itu juga Kita dapat mengetahui Proses pembentukan urin pada manusia Selanjutnya juga Kita dapat mengetahui Gangguan-gangguan apa saja Pada sistem ekresi manusia Sebelum kita mengenal sistem ekresi itu sendiri Ternyata sistem ekresi adalah bagian dari sistem yang besar Dalam badan kita yang dinamakan sistem pengeluaran Pada manusia terdapat tiga sistem pengeluaran Di antaranya yaitu yang pertama Sistem sekresi Sekresi itu sendiri adalah proses pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh Contohnya dari sekresi adalah Di antaranya pengeluaran enzim Seperti dalam mulut yaitu Petialin Hormon Dan ternyata pengeluaran air liur juga Disebut sekresi Selain itu juga ada defekasi Defekasi merupakan Pengeluaran zat-zat berupa sisa-sisa pencernaan Atau yang disebut dengan fesis Melalui lubang anus Ada pun yang terakhir yaitu Ekresi itu sendiri Ekresi merupakan proses pengeluaran Zat-zat berupa sisa-sisa metabolisme Melalui alat atau organ ekresi Manusia memiliki empat organ ekresi Yaitu di antaranya yang pertama Ada kulit yang menghasilkan keringat Ada hati yang menghasilkan urea Ada ginjal yang menghasilkan urin Dan ada paru-paru yang menghasilkan air atau H2O Dan karbon dioksida atau CO2 Alat-alat ekresi Dengan mengenal alat-alat ekresi Kita menjadi tahu Mengapa tubuh kita berkeringat Lalu, konon katanya Urin kita dapat menyugurkan tanaman Mengapa ya? Setelah mempelajari materi berikut Kita akan mengetahuinya Yang pertama ada kulit Kulit adalah sebagai organ ekresi Yang mengeluarkan keringat Keringat terdiri dari Air dan garam mineral Berfungsi sebagai Menjaga suhu tubuh Pada manusia, kulitnya terdiri dari 3 lapisan Yang pertama ada epidermis Epidermis itu sendiri terdiri dari Beberapa lapisan sel yang disebut dengan seratum Yang pertama ada seratum corneum Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras Yang terbentuk dari keratin Kemudian ada seratum lucidium Yang merupakan lapisan tipis Yang hanya terdapat pada kulit tebal Di telapak tangan dan kaki Selanjutnya ada seratum granolusum Yang merupakan lapisan ketiga Dari epidermis Yang berfungsi untuk membentuk Sel-sel pelindung kulit Ada seratum spinosum Yang merupakan bagian epidermis Yang berperan dalam menciptakan Keratin yaitu bahan Pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku Yang terakhir adalah Seratum basale Merupakan lapisan terdalam Di epidermis yang aktif Terbentuk sel kulit Lapisan kedua Dalam struktur anatomi kulit manusia Adalah dermis Dermis berfungsi untuk Mendukung epidermis Dan memiliki struktur yang lebih kompleks Lapisan ketiga Dalam struktur anatomi kulit manusia Adalah hipodermis Hipodermis berada di bawah Lapisan dermis Dan berfungsi melekat kulit Dengan otot atau tulang Menyuplai pembuluh darah Dan memsyarafi kulit Hipodermis sendiri Sebenarnya bukan lagi Bagian dari lapisan kulit Pada lapisan ini Terdapat jaringan lemak Yang menjadi bantalan Dan isolasi Panas tubuh Organ ekresi selanjutnya Ada ginjal Ginjal merupakan komponen utama Penyusun sistem ekresi manusia Yaitu urin Manusia memiliki sepasang ginjal Berukuran sekitar 10 cm Letak ginjal di rongga perut Sebelah kiri dan kanan Ruas-ruas tulang pinggang Ginjal berfungsi untuk Menyaring zat-zat sisa metabolisme Dari dalam darah Mempertahankan keseimbangan Cairan tubuh Mengekresi gula darah Yang berlebih dari Kadar normal Dan mengatur keseimbangan Kadar asam Basah Dan garam Di dalam tubuh Bagian-bagian ginjal Di antaranya Terdiri dari Kulit ginjal Bagian terluar ginjal Biasanya disebut Kortex renalis Berfungsi untuk Menyaring darah Kemudian ada Sumsum ginjal Bagian tengah ginjal Biasanya disebut medula Berfungsi sebagai Tempat berkumpulnya Pembulu-pembulu halus Yang mengalirkan urin Keselaluran yang lebih besar Proses yang terjadi adalah Reabsorsi Dan augmentasi Kemudian ada Rongga ginjal Bagian paling dalam Biasanya disebut Velfis renalis Berfungsi untuk Menampung urin Sementara sebelum Dikeluarkan melalui Ureter Kemudian ada Proses pembentukan urin Proses pembentukan urin Yang pertama adalah Filtrasi Filtrasi adalah Proses penyaringan Sel-sel darah Hasil dari proses Filtrasi Berupa urin primer Yang masih mengandung Air Glukosa Dan asam amino Tapi Sudah tidak mengandung Protein dan darah Kemudian ada Reabsorsi Reabsorsi adalah Proses penyirapan Kembali zat-zat Yang masih dibutuhkan Oleh tubuh Hasil dari proses Reabsorsi Adalah urin sekunder Kemudian yang terakhir Ada Augmentasi Augmentasi adalah Proses pengumpulan Cairan dari Proses sebelumnya Hasil dari proses Augmentasi adalah Urin sesungguhnya Organ selanjutnya Paru-paru Paru-paru manusia Berjumlah sepasang Terletak di dalam Rongga dada Yang dilindungi Oleh turang rusuk Paru-paru memiliki Fungsi utama Sebagai organ Pernapasan Paru-paru juga Merupakan organ Egresi Yang berfungsi Mengeluarkan Gas-gas Sisa proses Pernapasan Yaitu Gas CO2 Atau Karbon dioksida Dan H2O Yaitu Uap air Organ ekresi Yang terakhir Yaitu Hati Hati berada Di dalam Rongga perut Sebelah kanan Di bawah Diagrama Yang dilindungi Oleh selapu tipis Bernama Kapsula Hepatis Hati Berfungsi Untuk Mengekresikan Getah Empedu Zat sisa Dari perombakan Sel darah merah Yang telah rusak Dan dihancurkan Di dalam limpa Selain berfungsi Sebagai organ ekresi Hati juga Berperan Sebagai penawar Racun Menyimpan Glikogen Atau Gula otot Dan Pembentukan Sel darah merah Pada janin Serta Sebagai Kelenjar Pencernaan Coba putra Jawab pertanyaan Ibu Apakah Dampak Yang ditimbulkan Jika Sistem ekresi Paru-paru Hati Ginjal Dan kulit Tidak mampu Mengeluarkan Sisa sampah Metabolisme Dari tubuh Kita Ya Ya betul put Tapi agak kurang tepat ya Perlu Anak-anak Ketahui Tubuh Tubuh Kita itu Perlu Membuang Zat-zat Dan kotoran Atau sampah Yang tidak lagi Berguna Di dalam tubuh Guna Untuk Menjaga Tubuh Kita Agar Tetap Sehat Pembuangan Sampah Dari Dalam tubuh Kita itu Bisa Berupa Pengeluaran Keringat Urin Gas CO2 Dan H2O Serta Pengeluaran Urea Dan cairan Empedul Proses Pembuangan Tersebut Berfungsi Untuk Mengeluarkan Zat-zat Sisa Di dalam Tubuh Supaya Tidak Menumpuk Dan Menjadi Racun Bagi Tubuh Kita Maupun Organ-organ Lainnya Dampak Yang ditimbulkan Jika Sistem Ekresi Paru-paru Hati Ginjal Dan Kulit Tidak Mampu Mengeluarkan Sisa Sampah Metabolisme Dari Tubuh Kita Akan Menumpuk Dan Menjadi Racun Bagi Tubuh Sehingga Jika CO2 Dalam Diri Kita Itu Kebanyakan Hal Inilah Yang Akan Menurunkan pH Darah Menjadi Lebih Asam Dan Hal Ini Akan Menimbulkan Penyakit Seperti Asidosis Yang Berupa Mual Pusing Dan Sakit Kepala Apakah Yang Lain Bisa Dimengerti Berhubung Waktu Sudah Mau Habis Baiklah Anak Anak Jika Sudah Mengerti Dan Tidak Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Ibu Akan Menyimpulkan Materi Yang Telah Kita Bahas Pada Hari Ini Sistem Pengeluaran Pada Manusia Ada Tiga Sistem Pengeluaran Yang Pertama Sistem Sekresi Yaitu Proses Pengeluaran Zat Yang Masih Diperlukan Oleh Tubuh Contohnya Yang Kedua Defekasi Yaitu Pengeluaran Zat Zat Berupa Sisa Pencernaan Atau Feses Melalui Lubang Anus Yang Terakhir Yaitu Sistem Ekresi Yang Kita Bahas Tadi Yaitu Pengeluaran Zat Berupa Sisa Metabolisme Yang Melalui Alat Atau Organ Ekresi Tubuh Kita Memiliki Organ Organ Penting Seperti Paru Paru Hati Ginjal Dan Kulit Yang Disebut Dengan Sistem Ekresi Yang Berfungsi Melakukan Proses Pembuangan Zat Racun Sisa Metabolisme Misalnya Karbon Dioksida Tubuh Kita Memproduksi CO2 Karena Metabolisme Respirasi Sel Dan Nitrogen Yang Berasal Dari Hasil Metabolisme Protein Kedua Zat Ini Sudah Tidak Lagi Dibutuhkan Oleh Tubuh Sehingga Jika Tidak Dikeluarkan Zat Ini Akan Menjadi Racun Di Dalam Tubuh Kita Baiklah Anak Anak Pertemuan Pada Hari Ini Ibu Cukupkan Sampai Disini Dulu Karena Waktu Kita Sudah Habis Sampai Bertemu Di Minggu Depan Di Pertemuan Kedua Semangat Semangat Terus Belajarnya Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tidak Sampai Tidak Tidak